Halo guys, gak kerasa ya sekarang udah bulan September aja nih Kalian bercinta Apple khususnya iPhone, pasti tau nih ada event besar apa sih di September ini Yup, bener banget, di bulan ini akan ada launching iPhone terbaru dari Apple, yaitu iPhone 16 Kalian yang lagi mau beli iPhone atau yang udah ngincer iPhone berapa Penasaran kan, kira-kira seri iPhone yang masih ada sekarang ini, harganya bakal turun apa enggak? Langsung aja yuk kita cek Oke guys, kita mulai dari iPhone yang pertama, yaitu iPhone SE, keluaran tahun 2022, ukuran layarnya 4,7 inch, ini ya warnanya hitam, dengan 1 buah kamera 12MP Untuk harganya, di kapasitas 64GB itu di harga Rp 7.999.000, untuk cicilannya mulai di harga Rp 300.000-an sampai dengan Rp 2.600.000-an Untuk kapasitas 128GB itu di harga Rp 9.999.000, kapasitas 256GB itu di harga Rp 10.999.000, iPhone 13, keluaran tahun 2021, ukuran layarnya 6,1 inch, dengan 2 buah kamera diagonal, resolusi 12MP untuk harganya di kapasitas 128GB itu di harga Rp 9.999.000 untuk kecilannya mulai di harga Rp 400.000 sampai dengan Rp 800.000 untuk kapasitas 256GB itu di harga Rp 12.499.000 iPhone 13 ini masih banyak yang nyari nih guys iPhone 14 keluaran tahun 2022 ukuran layarnya 6,1 inch dengan dua buah kamera diagonal 12MP untuk harganya di kapasitas 128GB itu di harga Rp 12.249.000 untuk kecilannya mulai Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 untuk kapasitas 256GB itu di harga Rp 15.049.000 untuk iPhone seri 14 ini udah mulai susah nih nyarinya iPhone 14 Plus ukuran layarnya 6,7 inch ini yang warnanya white dengan dua buah kamera diagonal 12MP untuk harganya di kapasitas 120GB itu di harga Rp 17.999.000 untuk kecilannya mulai di Rp 700.000 sampai dengan Rp 1.400.000 untuk kapasitas 256GB itu di harga Rp 20.999.000 kapasitas 512GB itu di harga Rp 24.999.000 kita masuk ke iPhone seri 15 nih guys ini iPhone 15 dengan dua buah kamera diagonal 48MP layarnya 6,1 inch untuk harganya di kapasitas 120GB itu di harga Rp 13.999.000 untuk kecilannya mulai di harga Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.100.000.000 untuk kapasitas 256GB itu di harga Rp 16.999.000 kapasitas 512GB itu di harga Rp 20.999.000 iPhone 15 plus keluaran tahun 2023 layarnya 6,7 inch ini yang warnanya black dengan dua buah kamera diagonal resolusi 12MP untuk harganya di kapasitas 120GB itu di harga Rp 15.999.000 untuk kecilannya mulai di Rp 600.000.000 sampai dengan Rp 1.300.000.000 untuk kapasitas 256GB itu di harga Rp 18.999.000 untuk kapasitas 512GB itu di harga Rp 22.999.000 iPhone 15 Pro ini yang bodinya udah memakai titanium jadi lebih enteng ini warnanya blue titanium dengan tiga buah kamera 48MP untuk harganya di kapasitas 120GB itu di harga Rp 18.249.000 untuk kecilannya mulai Rp 700.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000.000 untuk kapasitas 256GB itu di harga Rp 21.249.000 kapasitas 512GB itu di harga Rp 25.249.000 kapasitas 1TB itu di harga Rp 29.249.000 dan terakhir iPhone 15 Pro Max ini iPhone yang termahalnya saat ini ini yang warnanya natural titanium dengan tiga buah kamera 48MP untuk harganya di kapasitas 256GB itu di harga Rp 22.249.000 untuk kecilannya mulai di Rp 900.000.000 sampai dengan Rp 1.800.000.000 untuk kapasitas 512GB itu di harga Rp 27.249.000 untuk kapasitas 1TB itu di harga Rp 31.249.000.000 untuk harga iPhone nya gue juga cek dan bandingin harga yang ada di website resmi ibox ini guys sekarang tampilan website ibox baru loh guys lebih cerah warnanya mungkin karena menjelang di listnya iPhone 16 kali ya websitenya jadi ikut diubah yang sebelumnya itu website ibox lebih karak gelap atau hitam tapi sekarang website ibox nya putih terang-benderang gini nah ini guys di website ibox ini menu iPhone SE dan iPhone 11 sudah hilang alias sudah enggak ada nih guys biasanya itu ada di bawah menu iPhone 12 ini tapi sekarang udah enggak ada kayaknya sekarang iPhone SE dan iPhone 11 sudah susah nih dicari di toko-toko ibox seperti biasa ini udah gue buatin tabel perbandingan harga iPhone bulan September ini dengan bulan Agustus kemarin supaya kalian bisa lihat jelas perbedaan harganya apakah bulan ini harganya naik atau turun ini udah gue tandain kalau harganya warna merah itu berarti harganya naik dari bulan sebelumnya kalau warnanya hijau itu berarti harganya turun dari bulan sebelumnya nah disini kalian bisa lihat kalau harga iPhone bulan September ini banyak yang warnanya hijau nih itu artinya harga iPhone di bulan September ini banyak yang mengalami penurunan harga turunnya itu lumayan banget guys bisa sampai dengan 1 juta contohnya iPhone seri 15 sekarang itu semuanya turun 1 juta dari video gue sebelumnya harga iPhone ibox Agustus mungkin penurunan harga ini menyambut rilisnya iPhone seri 16 nih guys untuk iPhone SE dan iPhone 11 ini gue warnain karena udah enggak ada lagi nih di website ibox ini masih gue munculin pakai harga di bulan Agustus kemarin ya untuk perbandingan harga aja nah yang menarik lagi iPhone lawas nih guys yaitu iPhone 12 itu harganya turun sekarang udah nyentuh di angka 7 jutaan nih guys mendekati harga iPhone 11 di bulan kemarin yang sebelumnya iPhone 12 itu di harga 8 jutaan lumayan nih guys buat kalian yang masih ngincar iPhone 12 kalau iPhone SE dan iPhone 11 sudah enggak ada lagi berarti iPhone 12 ini menjadi iPhone termurah saat ini nih guys oke guys itu adalah harga iPhone ibox di bulan September ini dengan adanya diskon sampai jutaan ini kira-kira kalian mau beli iPhone seri berapa nih guys atau kalian nanggung nih mendingan beli iPhone terbaru sekalian yaitu iPhone seri 16 tulis di kolom komentar ya guys oke guys sekian dulu video kali ini jangan lupa dukung terus channel Maylara dengan cara klik tombol like, subscribe, komen di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati